Intro Halo Assalamualaikum Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat Ya kita akan melanjutkan ya Untuk assessment 2 kita akan masuk ke part 2 Insya Allah saya akan bahas soal nomor 6 Sampai dengan 10 yang punya bukunya Berapat ya adik ya Kita masuk ke bab keempat integral fungsi Oke langsung saja soal nomor 6 Untuk bagian SI Adik bisa buka ya di youtube kakak Di youtube live Matkim Untuk link youtube ada di kolom deskripsi Oke ya Nomor 6 Diketahui integral A sampai 3 Untuk 3x kuadrat Ditambah dengan 2x Ditambah 1 dx Hasilnya adalah 25 Tentukan nilai dari Setengah A Oke ya Kita integralkan terlebih dahulu Maka nanti 3 per 2 tambah 1 itu 3 ya X pangkat 3 Ditambah 2 per Ditambah 2 per Ini kan 1 ya 1 tambah 1 2 X kuadrat Ditambah dengan konstanta Kalau kita integralin Tinggal tambahin X ya Maka plus X Dengan tatasannya A sampai dengan 3 Hasilnya adalah 25 Oke ya Makanannya 3 per 3 1 2 per 2 itu 1 Tinggal kita substitusikan X nya 3 dan A Pada saat X nya 3 Maka nanti 3 pangkat 3 Ditambah dengan 3 pangkat 2 Ditambah dengan 3 Kita kurangi dengan A nya Saya substitusikan A pangkat 3 Ditambah dengan A kuadrat Ditambah dengan A Gitu ya Hasilnya sama dengan 25 Oke kita akan lanjutkan Kesini saja 3 pangkat 3 itu 27 ya 27 ditambah 3 kuadrat itu 9 Ditambah dengan 3 Dikurangi dengan A pangkat 3 Ditambah A kuadrat Ditambah dengan A Sama dengan 25 Maka nanti Ini pindah ke ruas kanan saja ya Maka nanti negatif Pindah ruas jadi positif A pangkat 3 Ditambah A kuadrat Ditambah A 27 tambah 9 Itu 36 ya 36 tambah 3 itu 39 39 Saya kurangi 25 Ini 25 nya ke kiri Oke ya Maka nanti A pangkat 3 Ditambah A kuadrat Ditambah A 39 kurangi 25 Itu kan berapa deh 9 kurangi 5 adalah 4 3 kurangi 2 itu adalah 1 Tinggal kita pindah ruas semuanya ke kanan ya Maka kita mendapatkan persamaan polinomial A pangkat 3 ditambah A pangkat 2 Ditambah A Dikurangi 14 Sama dengan 0 Oke ya Nah kita bisa menggunakan metode Horner Disini A pangkat 3 ya A pangkat 3 A pangkat 2 A pangkat 1 A pangkat 0 A pangkat 3 konstantannya Ekoefisinya 1 Ini 1 Ini juga 1 Ini min 14 Nah kita Hornerkan dengan apa deh Nah kita akan mencari faktor dari 14 ya Bisa 2 ya Bisa 2 bisa min 2 ya Dari min 2 kalikan 7 Atau 2 kalikan min 7 Adik mau nyoba mana dulu Kita pakai uji coba ya Misalkan saya pakai min 2 ya Saya masukkan disini min 2 Makanan disini 1 Turun 1 dulu ya Kita tambahkan 1 kalikan min 2 adalah min 2 1 tambah min 2 itu min 1 Min 1 kalikan min 2 itu adalah 2 1 tambah 2 itu adalah 3 Gak bisa ya 3 kalikan min 2 itu adalah min 6 Maka tidak bersisa 0 Kita cari yang bersisa 0 Oke Misalkan saya akan pakai angka 2 ya Kita akan pakai angka 2 disini 1 kalikan 2 adalah 2 1 tambah 2 itu adalah 3 3 kalikan 2 itu adalah 6 1 tambah 6 itu adalah 7 7 kalikan 2 adalah 14 Betul sekali Ini bersisa 0 Maka nanti salah satu faktornya adalah 2 Nilai A nya ya A nya 2 Oke sampai sini paham ya Karena bersisa 0 Ya kita peroleh nilai A nya itu adalah 2 Nah yang ditanya adalah setengah A Maka nanti setengah saya kalikan dengan 2 Jawabannya 1 Oke jawabannya adalah point D Lanjut ya kita sampai ke soal nomor 7 Integral 0 sampai dengan 4 Nah kita bisa menggunakan metode integral yang perumpamaan ya Disini X pangkat 1 disini X pangkat 2 Maka yang X pangkat 2 nanti saya anggap sebagai U Nilai U nya Nilai U nya Nilai U sama dengan X pangkat 2 Dikurangi 3 X min 1 Lalu U nya saya turunkan DU sama dengan 2 X min 3 Oke Maka nanti Oh ini DX sorry Turunan terhadap X Maka nanti nilai DX Sama dengan DU dibagi 2 X min 3 Nah kita masukkan lagi ke soal ya Integral 0 sampai 4 2 X min 3 Ini saya kalikan U ya U pangkat 3 DX nya saya ganti menjadi DU per 2 X min 3 Kan coret-coret Nah bersisa integral U pangkat 3 Integral U pangkat 3 itu kan nilainya 1 per 4 U pangkat 4 ya 3 tambah 1 3 tambah 1 Dengan batasannya itu adalah 0 sampai 4 Oke kita lanjutkan disini ya Dik ya Maka nanti 1 per 4 Ini U pangkat 4 ya U nya saya kembalikan lagi X kuadrat dikurangi 3 X min 1 pangkat 4 Dengan batasannya adalah 0 sampai 4 Oke maka nanti 1 per 4 Kita substitusikan ya X nya 4 dulu Maka nanti 4 kuadrat Dikurangi 3 Kalikan 4 Dikurangi 1 Nah nanti ini kita pangkatkan 4 ya Ini pangkat 4 Dikurangi Kita substitusikan pada saat X nya 0 0 dikurangi 3 kalikan 0 adalah 0 Dikurangi 1 Pangkat 4 Nah kayak gini Oke ya Maka nanti 1 per 4 4 dikali 4 kuadrat itu 16 16 dikurangi 12 itu 4 4 kurangi 1 adalah 3 3 pangkat 4 dikurangi Min 1 pangkat 4 Oke Maka nanti 1 per 4 dikali 3 pangkat 4 ya Itu sama saja 81 81 ini kan Min 1 di pangkat 4 kan 1 ya Ini dikurangi 1 Berarti 81 kurangi 1 Itu adalah 80 Oke Maka hasilnya 80 dibagi dengan 4 Yaitu 20 Ya jawabannya adalah 20 C ya Oke next Kita lanjut ke soal nomor 8 Ya untuk soal nomor 8 Ini saya akan lewat terlebih dahulu ya Dik Karena harusnya ini ada integral tertentunya ya A sampai B Karena hasilnya adalah sebuah angka Ini kurang ya A sama B nya di buku Tidak ada ya D Oke Silahkan aja diskusikan dengan teman ya D Oke Kita lanjut aja ke soal nomor 9 Terlebih dahulu Diketahui integral 1 sampai dengan 4 Fx dx Nilainya adalah 6 Maka Hasil dari integral 1 sampai 4 F Eh sorry sorry F 5 min x Dx Itu hasilnya berapa Oke Kita akan coba ya Satu persatu Untuk yang pertama Integral 1 sampai 4 Fx dx Itu hasilnya adalah 6 Saya misalkan ya Untuk U nya Itu adalah x Ini U nya x Maka nanti Turunan terhadap x Itu adalah 1 ya 1 dx Maka nanti dx Sama dengan du Dibagi dengan 1 Atau dx sama dengan du Maka bisa saya rubah menjadi integral 1 sampai dengan 4 Fx dx nya Saya rubah menjadi du ya Fx dx Hasilnya adalah 6 Untuk persamaan kedua ya Integral 1 sampai 4 F 5 min x Dx Ini sama saja Saya misalkan U sama dengan 5 min x Maka nanti Du sama dengan 5 kan gak bisa diturunin ya Min x diturunin Maka menjadi min 1 Min 1 dx Maka nanti Dx sama dengan Du Dibagi min 1 Atau nilainya adalah Min 1 Nah tadi kan pada saat U sama dengan x ya Pada saat x nya 1 Ya 1 Pada saat x nya 4 Ya 4 Nah sekarang saya akan Ganti nih 5 min x Karena U nya itu 5 min x Pada saat x nya 1 Maka nanti 5 dikurangi 1 Hasilnya adalah 4 Dan ini nilai pada saat U nya itu 5 min x ya Pada saat x nya 4 Maka nanti 5 dikurangi 4 Hasilnya adalah 1 Maka saya rubah menjadi U integralnya Pada saat x nya 1 Itu hasilnya adalah 4 Dan pada saat x nya 4 Ini x nya 4 Hasilnya itu adalah 1 Nah kita baru boleh Rubah sini F U Nah dx nya Saya rubah menjadi Du per min 1 Gitu ya Oke Maka nanti Jadinya negatif 4 sampai 1 F U D U Gitu ya Nah oke Kita punya sifat ya Jika Ada sebuah integral Integral A Sampai B F X Maka nanti Negatif integral Nanti dibalik Tinggal B Sampai A F X Oke Boleh dibalik ya Maka nanti Jika saya rubah Integral 4 sampai min 1 Min nya Pengen saya hilangkan Maka boleh Tapi tinggal dibalik ya Ini jadinya 1 sampai 4 F U D U Nah inilah nilai Dari integral 1 sampai 4 F 5 X Min D 5 min X D X Hasilnya sama aja ini Nah Kita sudah ada di soal ya Ternyata Integral 1 sampai 4 F U D U Itu nilainya adalah 6 Maka ini sama nih Persamaannya ya Hasilnya berarti sama Hasilnya adalah 6 Oke Jawabannya adalah Poin E Kita lanjut ya Ke soal nomor 10 Nomor 10 Nilai P yang memenuhi Integral P sampai dengan 1 12 X Dikali dengan X kuadrat Plus 1 Pangkat 2 DX Dengan hasil integralnya Adalah 14 ya D Oke disini saya akan Umpamakan terlebih dahulu ya X kuadrat plus 1 Itu adalah U U adalah X kuadrat plus 1 Maka nanti DU Turunan terhadap U Adalah 2X DX Oke Maka nanti DX Sama dengan DU Dibagi Dengan 2X Ya Maka nanti Kita kembalikan ke soal Integral P sampai dengan 1 12X Ini kan U pangkat 2 ya DX nya saya rubah Menjadi DU Per 2X Oke Lanjut ya Ini 12X Dibagi dengan 2X Itu kan adalah 6 Ya Maka nanti 6 Integral P sampai 1 U pangkat 2 DU Hasilnya adalah 14 Ini hasilnya adalah 14 ya D Oke Saya akan lanjutkan Integral P sampai dengan 1 U pangkat 2 DU Nanti hasilnya adalah 14 Dibagi dengan 6 Atau saya buat sini 14 Per 6 ya Oke Kita integralin ya Maka nanti 1 per 3 U pangkat 3 Ya Dengan patasan P Sampai 1 Hasilnya itu adalah 14 per 6 Atau 7 per 3 Kita segeranakan Ya Maka nanti 1 per 3 Kita buat disini U pangkat 3 ya U nya itu mana U nya X kuadrat plus 1 X kuadrat plus 1 Pangkat 3 Dengan patasan P sampai 1 Sama dengan 7 per 3 Ini 3 nya boleh kita coret ya Maka nanti hasilnya adalah Satunya saya substitusikan Maka nanti 1 kuadrat ditambah 1 Pangkat 3 Ini kan pangkat 3 ya Saya kurangi dengan P nya saya masukkan P kuadrat plus 1 Pangkat 3 Hasilnya adalah 7 Ini sudah 7 ya Oke 1 tambah 1 Itu adalah 2 2 pangkat 3 2 pangkat 3 itu 8 ya Maka negatif P kuadrat plus 1 Pangkat 3 Sama dengan 7 kurangi 8 7 kurangi 8 kan min 1 ya Ini kita coret Negatifnya coret Oke Maka kedua ruang Saya akan akar 3 ya Saya akan akarkan 3 P kuadrat Oh ini plus 1 P kuadrat plus 1 Pangkat 3 di akar 3 Berarti kan 3 nya hilang Maka bersisa P kuadrat plus 1 1 di akar 3 ya Tetap 1 Gitu ya Maka nanti P kuadrat Sama dengan 0 Nilai P nya Itu adalah 0 ya Akar dari 0 itu 0 D Jawabannya adalah Poin A Oke Terima kasih berhatiannya Semoga bermanfaat ya Assalamualaikum Terima kasih